Lima desa di empat kecamatan Senin kemarin terendam banjir. Aktivitas warga pun lumpuh karena berbagai akses tergenang air. Banjir yang merendam lima desa di empat kecamatan di Ponorogo sejak minggu malam berangsur-surut. Seperti yang terjadi di kecamatan Sumoroto, Sukorejo, Cambon, dan kecamatan Balong. Senin pagi ketinggian air masih sekitar setengah meter dari semula satu setengah meter. Kuatir terjadi banjir susulan, warga pun evakuasi tenaknya ke tempat yang lebih aman. Yang aman, tinggi-tinggi lah. Meski sudah berangsur-surut, namun warga belum bisa beraktivitas normal. Bahkan kegiatan belajar-mengajar di sejumlah sekolah harus diliburkan. Ya, karena jalan yang biasa kita lipatkan jalan gini. Dan banjir yang informasi kita terima sampai sepaham. Makanya kita masih menunggu dulu, nanti sampai beberapa saat surut. Atau kalau lewat jalan lain nantinya juga seperti itu. Satu-satunya jalan ya sini ini ya? Ya, biasanya kami lewatnya sini. Kita semua lewatnya jalan ini. Gitu. Terus nanti kalau masih tinggi bagaimana, Bu? Ini teman-teman masih mau menunggu, menunggu surutnya. Selain dipicu hujan ras selama lebih dari 4 jam sejak minggu malam, banjir yang merendam 5 desa di 4 kecamatan ini juga disebabkan meluapnya air sungai kepean yang melintasi desa. Sungai tak mampu menahan debit air kiriman dari wilayah Badegan dan Sampung Ponorogo. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.